Aksi Pajero Sport pakai strobo paksa salib kanan Toyota Kalia tak diberi jalan Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif Dan rame lagi soal penggunaan lampu strobo yang dipakai di mobil Mitsubishi Pajero Sport Biasanya ada dua mobil yang paling favorit penggunaannya Untuk digunakan atau dipasangkan lampu strobo Dan digunakan secara menurut saya kurang etis di jalanan Yaitu Mitsubishi Pajero Sport dan Toyota Fortuner Termasuk mobil SUV lainnya yang masuk ke line-up double cabin Juga ada beberapa yang pakai kaya ituan Lalu kemudian mobil SUV lainnya kayak misalkan Jeep dan yang lainnya Itu biasanya ada yang pakai kaya ituan Nah, kali ini yang baru-baru viral Di mana ada kalau nggak Agia atau Sigra Kalia atau Sigra Itu memperlambat atau terkesan menghalangi jalur daripada All New Mitsubishi Pajero Sport lah Yang ingin menyalip dari arah kanan Sebenarnya kedua mobil ini memang kalau kita lihat dari sisi lalu lintas ya Kedua-duanya juga ada salahnya Jadi si pengguna mobil Kalia itu atau Sigra itu juga salahnya Karena dia melambat di jalur tengah atau jalur kanan Yang itu notabene adalah Lajur cepatnya biasanya mobil kalau misalkan di jalan tol Itu jalur tiga ya Lalu kemudian kesalahan yang dilakukan oleh pengguna Mitsubishi Pajero Sport pasti adalah pengguna lampu strobo Yang sebenarnya nggak cuma mengganggu pengendara yang ada di bagian depannya dan di bagian belakangnya Tapi apapun itu siapa yang salah siapa yang benar Biarlah pengadil yang menentukan di mana dalam hal ini itu polantas ya atau polisi lalu lintas Nah tapi kita bahas tentang pengguna lampu strobo deh Saya juga sebagai pengendara di jalanan pernah merasa sangat amat terganggu dengan pengguna lampu strobo Dimana pada saat itu ada mobil Fortuner yang ada di belakang saya yang pada saat itu saya keluar kota Jalurnya jalur antar kota ya Itu di belakang saya ada mobil Fortuner yang menggunakan lampu strobo Dan menyalakan kelakson tetot-tetot di bagian belakang saya Dan memang agak susah untuk saya ngasih jalan Karena saya tahu di bagian belakang mobilnya juga ada lampu strobo Itu kelihatan banget apalagi malam hari dan jalannya waktu itu minim pencahayaan Dari belakang aja dia udah benar-benar sangat mengganggu Mengganggunya di mana? Di spion tengah saya sangat mengganggu Lalu kemudian di spion samping kiri kanan saya sangat mengganggu Penggunaan lampu strobo seperti itu apalagi di malam hari Dengan model yang kedap-kedip kayak gitu itu benar-benar merusak konsentrasi kita Pada saat kita bergendara Nah Menurut kalian ada gak diantara teman-teman semua yang menonton video ini Yang pernah merasa terganggu atau pernah diganggu dengan menggunakan lampu strobo seperti itu Tuliskan pendapat teman-teman semua yang ada di bawah Nah Setelah itu saya lanjut cerita Jadi pada saat itu saya lama baru ngasih dia jalan Saya merasa kesel juga sebenarnya Bukan saya gak mau ngasih jalan ya Kita biasanya kalau di jalan tetap hormat dan menghormati pengguna jalan yang di belakang Ketika mereka klakson aja Klakson sekali pas kita kasih jalan ya Atau misalkan kalau kita lihat di arah spion mereka kemungkinan ingin menyalib Lalu kemudian di bagian depan kita kosong Kita kasih lampu isarat sen kiri Sen kiri sekali apa dua kali gitu Itu mereka akan mengerti bahwa kita udah ready buat disalib Tapi ini gak Karena saya juga merasa kesel ya Saya malas ngasih dia jalan Biar karena dia berusaha Dia kencang saya juga kencangin mobil saya Sehingga pada akhirnya yaudahlah Daripada saya juga makin kesel Lampu serobohnya mengganggu Yaudah akhirnya saya kasih jalan Tapi setelah saya kasih jalan Jadinya malah saya yang harus melambat Karena sepanjang dia ada di depan saya Maka itu mengganggu banget untuk lampu seroboh yang ada di bagian belakang mobilnya Itu bener-bener membuat perjalanan saya jadi kurang nyaman pada saat di jalanan Dan semoga diantara teman-teman yang punya mobil Pajero Svar Atau foto atau mobil SUV lainnya Tidak menggunakan lampu seroboh Sebenarnya bukan soal salah lampu serobohnya ya Itu harus digarisbawahi Kalian mau pasang lampu seroboh boleh-boleh aja Mau pasang penuh dengan mobil kalian itu boleh-boleh aja Silahkan pasang lampu seroboh Selama itu dibolehkan berdasarkan aturan ya Tapi yang tidak boleh itu adalah penggunaan yang sembarangan Kalau misalkan kalian berada di daerah yang bener-bener minim pencahayaan Lalu kemudian kalian butuh lampu seroboh atau lampu sorot seperti itu Atau lampu seroboh Kalian butuh itu untuk menambah pencahayaan mobil kalian pada saat kalian off-road atau yang lainnya Itu tidak ada masalah Silahkan dipakai-pakai aja Tidak ada pengendara lain yang terganggu dengan penggunaan lampu seroboh di hutan seperti itu Itu yang pertama Terus yang kedua Biasanya setahu saya yang boleh menggunakan lampu seroboh itu Dengan kelakson tetotet atau dengan kelakson khasnya itu yang ambulans ya Karena kenapa ambulans itu selalu menjadi prioritas di jalanan Ambulans itu bahkan diatur dalam undang-undang Menjadi prioritas untuk didahulukan ketika kita bergendara di jalan raya Yang kedua adalah pemadam kebakaran Pemadam kebakaran juga itu sama Menggunakan lampu sirine Lalu kemudian dengan sirine khusus Lampu dengan sirine khusus Atau lampu dengan indikator suara khusus Yang biasanya menjadi penanda kedaruratan ketika Suatu kendaraan pemadam kebakaran jauh lewat Itu pun biasanya pemadam kebakaran menggunakan itu Kalau misalkan benar-benar ada kebakaran Kalau hanya melintas saja Pindah dari satu tempat ke tempat lain Entah dengan tujuan mengisi air atau apapun itu Biasanya mobil pemadam kebakaran tidak menyalakan sirine Dan lampu sorot ya Atau lampu-lampu strobohnya itu Nah itu yang kedua Terus yang ketiga Mobil pengawal ya Biasanya Apa Polantas atau mobil patwal Kalau nggak salah istilahnya Itu juga biasanya menggunakan lampu stroboh Dan itu biasanya diaktifkan pada saat Petugas lalu lintas itu Melakukan pengawalan terhadap pejabat negara Pejabat negara juga ini sebenarnya Agak heran ya Bahkan sempat disinggung juga Hotman Paris ya Kita kok heran sekarang Bahkan pejabat negara ya Atau pejabat daerah Bukan negara ya Pejabat daerah Itu kesannya kayak di jalan tuh mulai arogan juga dengan pengawalan ya Kita nggak tahu berdasarkan aturan yang mana yang benar atau yang mana yang salah Tapi berdasarkan apa yang disebutkan oleh pengacara kondang yang ada di Indonesia itu Mengatakan bahwa sebenarnya Yang boleh untuk diutamakan dalam berkendara di jalan raya Dan mendapatkan pengawalan itu adalah Kalau dia merupakan presiden negara lain Atau presiden Republik Indonesia itu boleh lakukan pengawalan Lalu kemudian boleh didahulukan di jalan raya Termasuk diantaranya juga ambulans dan pemadam kebakaran Semua ini karena kedaruratannya Apalagi dua ini ambulans dan pemadam kebakaran Jadi kalau misalkan di jalanan kalian sementara berkendara Lalu kemudian di belakang kalian ada Suara sirina atau suara klakson atau lampu sorot yang Atau lampu strobo yang itu merupakan ambulans Maka dahulukanlah termasuk diantaranya Kalau itu adalah pemadam kebakaran Maka dahulukanlah karena ada kedaruratan di situ Nah itu yang bisa menjadi bahan sharing kita kali ini Saya yakin kalian semua pernah ada pengalaman Mendapatkan hal yang sama terganggu oleh lampu strobo Lalu kemudian menjadi kesal pada saat berkendara di jalanan Dan semoga buat teman-teman yang selama ini Juga memasang lampu strobo di mobil pajeroknya Mobil fortuner atau mobil apapun yang kalian miliki Gunakanlah itu pada saat benar-benar darurat Pada saat benar-benar darurat Jangan digunakan serampangan Kita pun sebenarnya nggak tahu kondisi kalian pada saat benar-benar darurat Kalau misalkan pun benar-benar darurat Gunakanlah layanan Anggaplah misalkan ada keluarga yang sakit Gunakan layanan pengawalankah atau apa yang lainnya Nggak mesti dengan lampu sorok Lampu strobo Dengan lampu hazard pun orang biasanya udah ngerti Kita aktifin lampu hazard Terus kita klakson dari belakang Orang udah ngerti bahwa ini dalam kondisi darurat Tidak perlu dengan lampu strobo Jadi sekali lagi Lampu strobo itu sebenarnya tempat penggunaannya sangat minim Nah itu yang bisa kita share kali ini Pendapat kalian seperti apa Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah Kalau ada yang salah Dan keliru apa yang saya sampaikan Mau dimaafkan dan kita ketemu pada Apa informasi otomotif menarik berikutnya Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih dan bye bye Terima kasih Terima kasih